Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri Setindak demi setindak, perlahan namun pasti Berdiri dengan megah sebuah bangunan suci Borobudur Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Kerama Naskah karya Edi Dosa Ide cerita M. Satria Pinandita Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadharma Renita sebagai Udiani Edi Dosa sebagai Ki Umbul Hari Akik sebagai Sarwapala Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa Dibantu oleh Pri Pangi, Nugraha, Lita Arlita, Idris Apandi, dan sederet bintang-bintang lainnya Pembawa cerita Asdi Suhastra Sutradara Edi Dosa Kisah yang lalu menceritakan Ki Jabung Madu sampai menderita sakit Lantaran dihajar habis-habisan oleh pendekar bertopeng Sarwapala dan Udiani Sementara itu Bala Putra Dewa tersinggung sekali Dengan pertanyaan dan kata-kata yang dilontarkan oleh Busu Hurian Dan juga Busu Bayra Kini marilah kita ikuti Gunadharma, Ki Umbul, Sarwapala, dan Udiani Sebaiknya kamu laporkan semua kejadian yang dialami kepada Gusti Rani Pramudawardhani Sebab tidak mungkin seorang pelaksana harus merangkap sebagai prajurit Pekerjaanmu membutuhkan ketenangan pikiran Saya juga mempunyai pikiran yang sama, Ki Tapi dia ini lho Selalu menganggap enteng, menggampangkan Terus terang Saya malu, Ki Kesannya terlalu cengeng Tidak, Dharma Penguasa harus tahu sekecil apapun hambatan yang kalian alami Apalagi yang akan dibangun adalah tempat suci Tempat peribadatan Iya, benar Aku memang harus mendengarkan usulan Dan pendapat Kisarwapala Aku harus ke Kuta Raja Harus kulaporkan kepada junjunganku Lho, ini malah ngelamun Ada apa guna kok ngelamun? Iya, Paman Saya memang harus melaporkan semua kejadian yang saya alami Bagus Sementara itu, di kejauhan dari dermaga pelabuhan Tampak Senopati Cadus Sakti dan Pangeran Udata Mengiringi seorang utusan dari Sriwijaya Mereka memacu kuda dengan tangkas melintasi desa Lalu masuk ke dalam hutan Hingga akhirnya, mereka memasuki regol yang tanpa anggun Dengan tembok yang terbuat dari tumpukan batu yang megah Menuju kediaman pala putra dewa Kenapa begitu lama baru kembali, Caraka? Ampun, Pangeran Kami disarankan para datuk dari Sriwijaya Untuk menunda keberangkatan kami Sampai musim barat habis Ini ada pesan dari Sriwijaya, Pangeran Sini Mengapa marah begitu, Nanda? Apa isi surat itu? Datuk Jalanata tidak mau mengirimkan pasukannya kemari Tapi bahkan datuk Jalanata Menawari saya tahta Maharaja di Sriwijaya Yang saat ini sedang kosong Ampun, Pangeran Sebenarnya ada tiga orang utusan dari Sriwijaya Yang menyertai hamba Tapi sekarang ini Mereka masih menginap di bandar labu Bandar gunung Menginap? Ya, Pangeran Kenapa tidak ikut kamu langsung kemari? Ampun, Pangeran Hamba tidak berani Tidak berani Kenapa? Karena Keadaan iwung terakhir Belum hamba ketahui, Pangeran Jadi Karena itu alasannya Bagus Bagus Ananda, bala putra dewa Sepertinya tawaran Datuk Jalanata Bisa kita pikirkan Kalau ku pikir-pikir Tawaran itu kelihatannya jauh lebih terhormat Daripada kita menjadi pelarian seperti sekarang ini Tapi Saya tidak mau menjadi Raja bawahan Mataram di Sriwijaya Iya, iya, iya Paman mengertian aku Memang apa yang Nanda katakan Ada benarnya juga Biar bagaimanapun Wangsa Sailendra Harus merebut kembali Mataram Dan itu rasanya akan lebih mudah kita capai Kalau kita memiliki sebuah negeri Paman Saya minta Paman jangan sampai mematahkan semangat perjuangan kita sekarang ini Memang pendapat Wilwaka ada benarnya Tapi pendapat Pangeran Bala Putra Dewa juga benar Tidak salah Saya yakin Pangeran ingin meniru keberhasilan Eyang Daranindra Sang Gramadanan Jaya Yang menjadi Maharaja Mataram Dan juga Raja di Sriwijaya Iya, benar Saya memang ingin meniru jejak Eyang Oh, jadi Bagaimana sebaiknya Menurut saya begini Sebaiknya kita teruskan rencana semula Kita harus melawan terus orang-orang Sanjaya yang menguasai Mataram Nah, jika kita terdesak Baru kita berangkat ke Sriwijaya Iya, iya Bagus Aku sependapat Kalau itu memang sudah menjadi keputusan Pangeran Yang tidak dapat lagi diubah Maka Paman Anjurkan Sebaiknya sekarang Ananda segera menemui utusan dari Sriwijaya Oh, iya Di mana mereka menginap? Mereka menunggu di Bandar Labu Bandar Gunung Di Pesisir Lor Sudah dua kali kami mendapat serangan Pustimah Raja Pertama Usaha pembunuhan terhadap diri hamba sendiri Dan yang kedua Serangan dari orang-orang yang tak dikenal Terhadap pekerja Dan juga terhadap hamba sendiri juga Rani Pramodawardhani Yang memangku putranya Diyah Lokapala Tampak marah Ragai Pikatan pun marah Sehingga beliau segera berdiri dengan wajah Seolah memerah Ini tidak bisa dibiarkan Pembangunan Kamulan Bumi Sambara adalah keinginan mendiang Maharaja Samaratungga Juga keinginan permaisuriku Maka siapapun juga yang berusaha Atau mencoba menggagalkan Artinya akan berhadapan denganku Jurupawakas Tuliskan sabdaku diatas batu peringatan Aku Pramodawardhani Putri Mendiang Sri Maharaja Samaratungga Sang Penguasa Bumi Mataram dan Sriwijaya Memperingatkan dan mengutuk dengan keras Seperti halnya telur Jika telah dirusak Tidak lagi dapat menetas Demikian pula Barang siapa merusak batu peringatan ini Ia akan musnah Jika ia masuk hutan Semoga ia ditelan harimau Jika ia berjalan di ladang Semoga digigit ular Dan jika ke sungai Semoga dimakan buaya Demikian semoga musnah Barang siapa yang berani Merusak tanah Sri Kahulunan Tulis Jangan sampai terlewatkan Istriku marah sekali Tapi aku lihat Beberapa orang busu Nampak bergetar dan ketakutan Manakala istriku mengucapkan sabdanya Yang jelas ku lihat adalah Busu Bairah dan busu Tarbah Juga busu Hurian Ada apa dengan mereka Apakah ada hubungannya Dengan ini semua Atau Mungkin ini hanya perasaanku saja Yuga Yanta Dan kamu Purnawijaya Kalian berdua kutugaskan Menjaga keamanan bukit Kamulan Bumi Sambara Kita kecolongan Kuna Dharma mendahului kita Dia melaporkan kepada Maharaja Artinya Kamu jangan lagi main-main Dengan kekerasan Bairah Ingat Salah-salah Kalau sampai orang-orang suruhanmu Tertangkap Lalu menyanyi Maka habislah kita Kita semua akan celaka Ya Saya heran Mengapa bisa begitu Seharusnya rakepikatan Pumanuku Lebih membela kita Sebagai sesama orang partapan Sesama wang Sasanjiaya Tapi kejadian siang tadi Tampaknya dia begitu marah Setelah mendengar bahwa Pembangunan Kamulan Untuk pengikut Buddha Wangsa Sailendra Karena diganggu orang Pikiranmu cetek Pusuh Bairah Iya Betul Kau tidak berpikir panjang Seharusnya kau bisa melakukan Tindakan yang lebih hati-hati Maksudnya? Ya Mungkin dengan Langsung membunuh Guna Dharma Kurasakan lebih bagus Dan rapi Jangan salahkan aku saja Bukankah kita semua Sudah mencoba Dengan cara seperti itu Sudah kucoba Menghancurkan Bahkan berusaha Membunuh Guna Dharma Tapi mana Mana Selama itu Usaha yang kulakukan gagal Jangan sekarang Setelah terjadi Seperti ini Lantas semua Menyalakan aku sendiri Bairah Kamu jangan salah Mendengarkan kata-kata Yang kumaksud Cetek tadi Adalah begini Rakai pikatan Pumanuku Sekarang bukanlah Hanya milik Orang partapan Ingat Sebagai maharaja Beliau Harus Membela seluruh Rakyat Membela seluruh Kepentingan Apalagi Pembangunan Kamulan itu Adalah Wasiat Mertuanya Dan permintaan Sang Permaisuri Kalau begitu Tidak ada bedanya Dengan penguasa Terdahulu Tadinya aku Membayangkan Dengan Tuanku Rakai pikatan Menjadi maharaja Maka Wangsa kita Akan diuntungkan Ya Tapi ternyata Eh tunggu Jangan diteruskan Jangan bicara Sembarangan Jangan Bicara Ngawur Jabatan Yang sekarang Ini Kita nikmati Adalah Salah satu Keuntungan Wangsa kita Wangsa Sanjaya Ini semua Terjadi Karena Tuan Rakai pikatan Pumanuku Diangkat Menjadi maharaja Jangan lupa itu Iya Dalam hal ini Kami tidak Melupakan itu Sungguh Tapi sebenarnya Kami mengharapkan Agar maharaja Bertindak tegas Iya Benar Kami ingin Agar maharaja Bisa membedakan Mana orang-orang Sanjaya Dan mana orang-orang Selendra Aku mengerti Perasaan kalian Tetapi Jangan lupa Dan camkan Ini baik-baik Sebaiknya kita Kalian Jangan Menekan maharaja Untuk terang-terangan Membela Golongan kita Jangan terlalu Karena tanpa itu pun Kusti Rakai pikatan Pasti lebih memihak kita Tanpa golongan lain Merasa disakiti Kecantikan istriku Tidak ada banding Apalagi saat-saat senja Seperti ini Dimana istriku Melepaskan semua Busana kebesarannya Sebagai permaisuri Wah Mengemaskan Tapi Sejak kejadian siang tadi Suasana seolah-olah kaku Suasana seperti ini Sungguh paling aku benci Saya tidak menuduh Siapapun Kanda Saya hanya ingin Mengajak Kanda berpikir Dengan alar sehat Apakah mungkin Seorang penganut ajaran Sang Buddha Berani menghancurkan Valon tempat sucinya sendiri Kalaupun terjadi Tentunya dia dibayar Untuk itu Dinda Kejadian itu Benar-benar Memukul perasaan saya Menyinggung hati saya Sungguh Dinda Saya sangat malu Malu sekali Selama ini Saya berusaha Untuk berlaku adil Seadil-adilnya Kanda selama ini Berusaha berdiri Di antara semua golongan Kanda berusaha Berada di tengah-tengah Dari mereka Sebagaimana Gusti Samaratungga Yang mampu Merangkul wangsanya Yaitu wangsasanjaya Yang hidup berdampingan Secara rukun Dan tenang Dengan wangsaselendra Tapi ini Tidak Kanda Saya melihat orang-orang Partapan Laksana lahar gunung Merapi yang muntah Tanpa kendali Setelah sekian lama Tersekat di dalam Perut bumi Dinda Saya juga orang Partapan Dinda Tapi saya Tidak melakukan Kesewenang-wenangan Meskipun Saya berkuasa Dinda Dengarlah Dinda Saya bersumpah Saya akan Membunuh siapapun Yang lebih dulu Akan membuat Kericuhan Antar wangsa Di negeri ini Dan saya akan Menghukum Seberat-beratnya Siapapun Yang mengganggu Dan menyerang Para pekerja Di bumi sambara Istriku Seakan-akan Tidak percaya Dengan yang Kuucapkan Senyumnya Sinis sekali Dan Sorot matanya Seolah Sorot mata Penuh curiga Dan tidak percaya Kepadaku Sekarang Kanda yang Memiliki tangan Berhasil Atau tidaknya Kamulan Yang saya impikan Ada dalam Genggaman Tangan Kanda sendiri Apapun yang terjadi Kamulan Bumi sambara Harus tetap Berdiri Dinda Kanda Pertaruhkan Tahta Dan harga Diri Kanda Kanda Akan dengan Senang hati Mengembalikan Tahta Kepada Dinda Apabila Pembangunan Kamulan Itu sampai Gagal Sungguhkah Kanda Mengatakannya Ataukah Kata-katanya Hanya ingin Membuat hatiku Sedikit tenang Atau gembira Ataukah Ada maksud-maksud Tertentu Di balik Ucapan-ucapannya Kenapa Dinda diam Dinda Meragukan Kata-kata Kanda Tidak Kanda Dinda tahu Bahwa Kanda Adalah Tidak sama Dengan Mereka Walaupun Sebenarnya Kanda Juga Dari Wangsa Sanjaya Janganlah Dinda Mencurigai Kanda Terus Terang Kanda Merasa Tidak Enak Apabila Dicurigai Percayalah Kanda Tidak sedikit Pun Mempunyai Maksud Busuk Seperti Itu Kanda Sebaiknya Kanda Jangan Mempunyai Perasaan Begitu Terhadap Dinda Dinda Juga Sama Sekali Tidak Menuduh Kanda Dinda Hanya Ingin Agar Kanda Bertanggung Jawab Terhadap Kamulan Yang Saat Ini Sedang Dikerjakan Oleh Gunadharma Dan Orang-orangnya Juga Mengenai Keamanan Di Sana Saya Saya Berusaha Semampu Saya Sebagai Maharaja Dinda Terima Kasih Kanda Pramodawardhani Sangat Terharu Mendengar Tutur Kata Maharaja Maka Dia Menghambur Kepelukan Suaminya Nah Saudara Pendengar Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya Bagaimana Dengan Gunadharma Dan Udhyani Rencana Apalagi Yang Akan Dilakukan Para Busu Untuk Mengetahui Kelanjutannya Ikutilah Serial Borobudur Berikutnya Sampai Jumpa Selanjutnya